10 kuliner ciri khas mandailing yang terkenal di Sumatera Utara Selain adat dan budayanya, mandailing mempunyai kekayaan kuliner dengan ciri khasnya Beberapa kuliner ini diwariskan secara turun-temurun Apa saja kuliner ciri khas mandailing? Mari kita saksikan 1. Bulung Gadung Bulung gadung atau disebut dengan daun ubi tumbuk Berupa sayuran terbuat dari daun pucuk ubi yang ditumbuk dengan sangat halus Setelah itu, daun yang telah ditumbuk tersebut dimasak dengan santan sehingga lama-kelamaan warna santan berubah menjadi hijau Warna hijau alami terjadi karena daun pucuk ubi yang ditumbuk bercampur dengan santan Gulai ini dijadikan santapan sehari-hari dan dimakan bersama nasi dan lauk pauk 2. Ikan Saleh Ikan Saleh atau ikan yang terlebih dahulu di asap ini merupakan makanan kesukaan orang mandailing Ikan Saleh ini sangat cocok untuk digabungkan dengan gulai santan seperti kentang, daun ubi tumbuk, katang panjang, dan lain-lain 3. Rendang belut atau rondang bolut Jika Anda jalan-jalan ke daerah mandailing, Anda dapat mencoba untuk mencicipi masakan khas dari daerah ini Masakan khas tersebut adalah rendang belut, rasanya agak pedas dan sangat nikmat Dapat Anda jumpai di rumah makan yang ada di daerah mandailing Hampir semua masyarakat mandailing menyukai masakan yang satu ini 4. Sambal tuk-tuk Sambal tuk-tuk adalah sambal lezat khas mandailing Sambal tuk-tuk terbuat dari cabai mentah yang diulep bersama garam, kemiri, terasi bakar, irisan bawah merah mentah Tidak lupa ditambahkan irisan jeruk limau supaya lebih sedap Sambal ini cocok disantap dengan nasi beserta lauk pauk dan sayuran Rasa pedasnya pasti membuat kamu ketagihan 5. Lomang Lomang atau lemang adalah makanan berbentuk tabung memanjang yang terlihat seperti butiran nasi yang bersatu Lomang terbuat dari beras ketan, santan dan garam Supaya berbentuk seperti tabung memanjang Lomang dicetak menggunakan bambu muda yang dilapisi dengan daun pisang muda Kemudian, bambu yang telah berisi lomang tersebut dimasak di dekat api yang membara Lomang sangat nikmat disantap dengan durian, manisan dan lain-lain 6. Alame Alame adalah dodol khas mandailing yang dibungkus dengan anyaman daun pandan Komposisinya adalah gula merah, tepung beras ketan dan santan kelapa Alame dimasak dengan cara menggunakan kuali yang sangat besar Kemudian, adonan alame diaduk sampai mengental Setelah mengental, adonan dimasukkan ke dalam bungkusan anyaman Alame siap disantap ketika sudah mengeras Alame dapat bertahan 2-4 bulan jika disimpan dengan suhu tertentu 7. Kue Bika Kue Bika Mandailing berbeda jauh dengan Kue Bika Ambon di Medan atau Kue Bika di Sumatera Barat Bika ini hanya ditemukan di desa Magalombang, kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Bika Mandailing terbuat dari tepung beras, santan dan gula merah Kemudian, Bika dicetak berukuran lingkaran yang besar Setelah itu, bagian atas dan bawah Bika ditutupi dengan daun pandan Lalu dipanggang menggunakan arang Cara pemanggangan inilah yang membuat Bika ini mengeluarkan aroma yang khas Bika ini sangat nikmat disantap selagi hangat 8. Toge Mandailing Ketika kamu mendengar kata, Toge yang terlintas di benakmu pasti sayuran Toge yang berkecambah Jika dikaitkan dengan makanan khas Mandailing, tentu Toge tidak seperti itu Toge adalah sejenis es campur yang berisi cendol hijau, candil, lupis, ketan merah, ketan biasa dan tape yang disiram dengan santan bercampur gula merah Rasanya sangat manis dan lezat Toge sering dijadikan takjil berbuka puasa Jangan takut jika ingin mencicipi Toge saat bukan bulan Ramadan Karena Toge juga dijual di hari-hari biasa 9. Itakpool-pool Itakpool-pool adalah kue khas Mandailing yang berbentuk seperti kepalan jari tangan Itakpool-pool berarti tepung yang dikepal-kepal Sebab kue ini dicetak dengan cara sederhana Yaitu kepalan jari tangan Kue ini terbuat dari tepung beras kelapa parut, gula merah dan garam Campuran adonan tersebut dikepalkan pada tangan sehingga terbentuk bekas kepalan jari tangan pada adonan Setelah itu, adonan dikukus hingga matang Cara pembuatan kue ini sangat mudah dan rasanya pasti akan membuat kamu ketagihan 10. Anyang Anyang ini terbuat dari putuk daun pakis yang direbus dan disajikan dengan bumbu kelapa yang telah disangrai Kalau dilihat sekilas anyang pakis ini menyerupai urap Makanan ini terkenal enak dan rasa urapnya yang pedas membuat masyarakat Mandailing dan sekitarnya sangat menggemarinya Buat Anda yang penasaran dengan rasa masakan anyang pakis ini Silahkan bikin sendiri di rumah Cara membuatnya cukup gampang Dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masakan anyang pakis ini juga mudah dibeli di pasar atau di warung dekat rumah Anda Maka kamu terus mencari Sata-Kberoda Maka kamu terus mencari